Intro Impact Kids Halo Nana selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam Impact Kids Apa kabarnya hari ini? Wah semuanya suka cita, semuanya sudah siap? Mempersiapkan alkitabnya, sudah duduk dengan baik Dan siap mendengarkan dan merenungkan bersama-sama firman Tuhan Yuk sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama Lipat tangannya, matanya ditutup Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Karena pada pagi hari ini, Kau sudah membangunkan kami dari tidurnya kami Sekarang kami siap Tuhan untuk dapat bersama-sama Merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan Untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan, hai dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin Nah anak-anak sudah siap dengan alkitabnya? Nah cerita hari ini diambil dari kitab kejadian Kitab kejadian adalah kitab yang pertama dalam kitab-kitab yang tebal ini Kitab yang pertama adalah kitab kejadian Kejadian 37 Nah mau ingat-ingat nih kemarin siapa ya yang mengisi impact kids? Siapa yang bercerita dalam impact kids? Anak-anak ingat? Iya betul Ibu Giharti Ibu Giharti sudah menceritakan bahwa dalam minggu ini Kita akan belajar bersama-sama dari alkitab mengenai kejujuran Siapa sih di alkitab yang jujur? Siapa sih di alkitab yang suka berkata tidak jujur yang berbohong? Nah nanti kita mau belajar bersama-sama dalam minggu ini Tetap semangat ya Nggak boleh bolong-bolong lihat impact kidsnya Harus lalu setiap hari Supaya anak-anak dapat mengerti maksud apa yang akan diajarkan Nah hari ini kita akan belajar dari kitab kejadian 37 Ayat 1 sampai 11 Nah kita akan belajar mengenai seseorang yang sangat jujur Eh kejujuran itu apa ya? Kemarin Ibu Giharti sudah cerita Ya betul jujur itu tidak berkata bohong Tidak berkata dusta Tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik Hatinya tulus dan mengatakan hal-hal yang benar Nah itulah kejujuran Nah kita mau belajar dari hari ini dari Yusuf Nah hari ini kita akan melihat bagaimana Yusuf adalah seorang anak laki-laki Pada saat itu umurnya 17 tahun Wah sudah agak besar ya Tetapi dia mempunyai kakak-kakak yang sangat banyak Kakak-kakaknya ada 10 Wuh banyak sekali ya Coba jari kalian diangkat ada berapa jari kalian? Ada lima? Iya satu tangan lima yang satu lagi Lima jadi jari kalian ada 10 Wow kakaknya ada 10 Tapi kakak-kakak Yusuf tidak suka sama Yusuf Kenapa ya? Karena bapaknya Yusuf itu Yaakub sangat sayang sekali kepada Yusuf Dia memberikan hadiah yang sangat indah Yaitu jubah Jubah yang sangat bagus Berwarna-warni Dan Yaakub sangat sayang sama Yusuf Sehingga kakaknya tidak suka Dan berkata Kok Yusuf disayangnya sama Yaakub Sama papa kita Wah tapi pada suatu hari Yusuf bilang Kak sini yuk kumpul sebentar Aku mau cerita loh Wah kakak-kakaknya mau tahu Yusuf mau cerita apa Dan Yusuf bilang Kak kemarin malam aku bermimpi Mimpi? Mimpi apa? Kata kakak-kakaknya Mimpinya pada suatu hari kita sedang di ladang nih Kita sedang mengikat berkas-berkas gandum Seorang satu gandum dan diikat dengan kencang Eh tapi tiba-tiba berkasnya aku berdiri Dan ada di tengah-tengah gandum kalian Dan berkas-berkas kakak semuanya ada di sekeliling aku Dan berkas-berkas itu semuanya menunduk kepada berkas aku Semuanya menyembah Kakak-kakaknya bilang Ah mimpi apa itu? Kok kita menyembah kepada kamu? Emangnya kamu anak raja? Sehingga kita harus menyembah kamu? Eh ada satu lagi kak kata hijau mimpinya Apa? Ketika itu aku melihat ada bulan Ada matahari Dan juga ada sebelas bintang Dan bintang-bintang itu menyembah kepada bintang aku Hah kakaknya bilang Ah mimpi apa lagi itu? Kok kita semua menyembah kamu? Akhirnya kakak-kakaknya pergi dan meninggalkan Yusuf Dan mereka berkata Menyebalkannya Yusuf itu ya Udah disayang sama bapak kita Dan dia bilang kita akan menyembah dia Ah gak mungkin Masa kita menyembah dia? Nah mulai sejak saat itu Kakak-kakaknya bersengkongkol Bahwa merencanakan bahwa mereka akan membunuh Yusuf Wah kakak-kakaknya sangat marah kepada Yusuf Sehingga mereka merencanakan hal yang tidak baik Wah itu tidak baik ya Sedangkan Yusuf sebenarnya dia adalah seorang anak yang sangat jujur Dia menceritakan semua mimpinya kepada kakak-kakaknya Dia tidak menutup-nutupi, dia tidak membohongi, dia berkata dengan jujur Tapi ketika dia berkata jujur Yusuf berkata jujur Kakak-kakaknya tidak suka dan berkata Bohong itu tidak mungkin katanya Nah kita belajar dari Yusuf Bahwa Yusuf ketika dia harus mengatakan yang benar Mengatakan yang jujur Pasti ada akibatnya Kakak-kakaknya bagaimana tidak suka kepada dia Tetapi Yusuf bilang bahwa dia harus berkata yang jujur Seperti di Alkitab dikatakan Bahwa kita harus selalu mengatakan hal-hal yang jujur Melakukan hal-hal yang jujur Bukan berdusta Nah walaupun akibatnya tidak baik Tapi Yusuf melakukan hal yang jujur Nah kita mau belajar ya Dari Yusuf Katanya Yusuf harus berkata yang jujur Kita juga mau Jujur seperti Yusuf Anak-anak mau? Mau Oke yuk sekarang kita mau berdoa bersama-sama Tuhan Yesus terima kasih untuk cerita pada pagi hari ini Kami dapat belajar dari Yusuf Bagaimana Yusuf harus mengatakan hal-hal yang benar Mengatakan hal-hal yang jujur Tuhan tolong kami Agar kami juga dapat selalu ingat Bahwa kami harus mengatakan hal yang jujur Tidak suka berbohong Tidak suka berdusta Atau melakukan hal-hal yang tidak baik Terima kasih Tuhan Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami yang lainnya Tuhan berkati kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids Sampai besok Tuhan Yesus memberkati Impact Kids Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton